Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang stabilitas Yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam stabilitas Kemudian bagaimana cara menentukan order reaksi Nah sekarang kita akan membahas satu per satu tentang order reaksi tersebut Untuk materi ini akan ada banyak contoh soal dan juga perhitungan Jadi kalian di rumah bisa menyiapkan terlebih dahulu kalkulator Atau kalkulator dan juga catatan dan alat tulis Untuk sekalian menghitung bersama-sama Oke kita mulai dari reaksi order 0 Pada reaksi itu kan ada reaksi order 0, 1 dan 2 Nah sekarang kita bahas terlebih dahulu reaksi order 0 Reaksi order 0 ini terjadi bila perubahan konsentrasi pereaksi Atau yang bereaksi ya reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi Atau kecepatan reaksi per uraian berjalan konstan Tanpa dipengaruhi besar konsentrasi pereaksi Jadi meskipun pereaksinya itu konsentrasinya bertambah atau berkurang Laju reaksi itu akan tetap sama Lalu langsung ke rumusnya setelah rumus-rumus ini diturunkan Rumus T adalah ini ya X dibagi K0 T ini adalah waktu kemudian X ini adalah kadar awal Dan K adalah konstanta kecepatan reaksi Lalu untuk menghitung T setengah di order 0 Rumusnya yaitu setengah A dibagi K0 Setengah A, A ini adalah kadar awal Dibagi K0, konstanta kecepatan reaksi Sedangkan T90 rumusnya adalah 0,1A per K0 Kalau ini setengah A, ini 0,1A Nah, untuk reaksi order 0 ini Contoh sediaannya yaitu Sediaan yang dipakai adalah sediaan suspensi ya Sediaan suspensi Nah, sediaan suspensi ini adalah Sediaan dua fase yang terdiri dari zat padat dan zat cair Dimana zat padat tersebut akan terus melepaskan Melepaskan obatnya seiring berjalannya waktu Akan tetapi, meskipun pelepasannya itu terus berjalan Konsentrasinya akan tetap sama Nah, itu dia menganut order 1 Apabila pelarutnya itu diganti menjadi pelarut yang melarutkan zat aktif tersebut Jadi sudah menjadi larutan gitu ya Maka order reaksi tersebut berubah menjadi order reaksi 1 Jadi order reaksi 0 itu contohnya adalah suspensi Kita lanjut ke contoh soal Contoh soalnya yaitu Obat A dengan kadar 500 mg Pada hari kelima adalah 485 mg Jadi kadar awalnya 500 Disuruh menghitung nilai K Kemudian T setengah Dan berapakah batas umur dari obat tersebut Atau self-life-nya ya T 90-nya Disini 500 mg itu kan kadar awal Sedangkan kita disuruh mencari T setengah T setengah itu kan waktu yang diperlukan untuk obat itu terurai menjadi setengahnya Jadi setengah dari 500 mg adalah 250 mg Jadi kadar pada saat T setengah nantinya kan 250 mg Nah untuk order nol itu merupakan perubahan Atau perurayan yang terjadi secara konstan kan Tidak dipengaruhi oleh laju reaksi Sehingga bila pada hari Pada 5 hari Konsentrasinya berubah menjadi 485 mg Sehingga bisa kita ketahui Bisa kita hitung Bahwa perharinya itu terurai sebanyak 3 mg Dari mana? Dari sini 500 mg Jika dikurangi 485 Maka yang terurai itu kan adalah 15 mg kan ya 500 dikurangi 485 15 mg itu terurai selama 5 hari Nah kita menghitung perharinya itu berapa Berapa terurainya Jadi 15 mg dibagi 5 hari Ketemu 1 harinya terurai sebanyak 3 mg Nah untuk T setengah kan terurai 250 mg Jika kita ingin menghitung T setengahnya Waktunya Berarti kita bagi antara 250 mg dengan 3 mg Perharinya kan 3 mg tadi Sehingga 250 mg dibagi 3 mg Sama dengan 83,3 hari Jadi T setengahnya sudah ketemu 83,3 hari Lalu kita lanjut ke K K itu kita berawal dari rumusnya yang ini ya T setengah sama dengan setengah A per K0 Sehingga K0nya sama dengan setengah A dibagi T setengah A ini kadar awal Jadi kalau setengah A ya setengah dikali 500 mg Sama dengan 250 mg T setengahnya 83,3 hari Jadi 250 dibagi 83,3 sama dengan 3,001 mg per hari Untuk tes 90 rumusnya yaitu 0,1 A dibagi K0 0,1 dikali 500 mg A nya dibagi 3,001 dari K ini kan Sama dengan 16,661 hari Sudah ketemu semuanya ya T setengah K dan juga T 90 Itu untuk yang order 0 Lalu kita lanjut untuk reaksi order 1 Atau nama lainnya yaitu reaksi monomolekuler Jadi satu molekul ya Yang bereaksi itu satu molekul Atau satu reaktan Nah disini untuk reaksi order 1 Itu kecepatan atau laju reaksi Tergantung kadar reaktannya Jadi perubahan konsentrasi per reaksi dua kali Itu bisa menyebabkan laju reaksi lebih cepat juga dua kali Kalau yang order 0 Itu kan kecepatan reaksi itu tidak dipengaruhi oleh kadar kan Kalau yang order 1 ini dipengaruhi oleh kadar Kadar naik dua kali Laju reaksi bisa lebih cepat dua kali Nah setelah rumusnya diturunkan Kita dapat mengetahui rumus K dan juga rumus T Kita juga bisa mengetahui rumus T setengah dan juga T 90 Jadi dilihat yang di kotak-kotak ini aja ya Fokusnya ke yang sudah di kotak ini Untuk slope Slopnya sama dengan minus K per 2,303 Lanjut Nah langsung ke contoh soal Contoh soalnya yaitu Suatu obat mengandung 500 mg per mili Setelah 40 hari di analisis Ternyata obat tersebut mengandung 3 gram per 10 mili Bila reaksi tersebut Mengikuti order 1 Maka hitunglah T setengah dan waktu simpan Atau safe life-nya dari sediaan tersebut Yang pertama kali kita lakukan kita harus menyamakan ini terlebih dahulu Ya agar dia menjadi 3 Pernya itu bukan 10 mili lagi Supaya sama dengan ini Jadi per mili Jadi 3 gram per 10 mili ini Berapa jadinya Jika dijadikan per mili Maka kita harus membagi ini dulu kan Dengan 10 ya Supaya hilang Jadi 10 mili dibagi 10 Kan jadinya mili Nah disini juga kita harus bagi 3 gram Dibagi 10 sama dengan 0,3 gram 0,3 gram per mili Jika dijadikan mili gram Ininya gramnya 0,3 gram tadi Berarti 300 mili gram per mili Ya sudah sama ya Jadi ini setelah 40 hari Ternyata kadar sisanya yaitu 300 mili gram per mili Ya mengikuti order 1 Maka kita disuruh menghitung T setengah dan waktu simpan Untuk menghitung T setengah Kita butuh data K K order 1 Atau K1 Nah rumusnya 2,303 per T Dikali log dalam kurung A Per A minus X Ini ada disini ya Ada disini 2,303 per T T nya 40 hari Kita masukkan 40 hari Lalu log A A itu kadar awal Kadar awalnya kan 500 miligram 500 dibagi A minus X 500 minus 300 Sama dengan 200 Jadi log 500 per 200 Jadi 500 per 200 nya itu dibagi dulu Baru setelah itu dilogkan Lalu dikali 2,303 Setelah itu dibagi 40 Kita temu 0,0128 hari Itu untuk K order 1 Untuk T setengah Rumusnya kan Ini 0,693 per K Jadi 0,693 dibagi K Yang ini 0,0128 per hari Sama dengan 54 hari T 90 rumusnya 0,105 per K K nya yang ini juga ya Jadi 0,105 dibagi 0,0128 Sama dengan 8,2 hari Lalu ada contoh soal lagi Tentang order 1 Untuk contoh soal yang ini Ini mirip seperti praktikum Mirip yang seperti sudah kalian hitung Kan ada waktu Waktunya ada beberapa waktu Beberapa hari gitu kan Kemudian ada kadar sisa A minus X ini sudah kadar sisa ya A minus X nya berapa Waktunya dalam jam Nah pertanyaannya Tunjukkan hidrolisis tersebut Mengikuti kinetika order 1 Kalian lihat di video sebelumnya Bahwa order 1 itu Sumbu X nya adalah waktu Sumbu Y nya adalah Lok A minus X Jadi kita gambar Sumbu X nya itu waktu ya Masukkan Diplotkan satu-satu Kemudian ini kalian Lok terlebih dahulu Hasilnya ini di-lok terlebih dahulu Kemudian diplotkan juga Lalu ditarik garisnya Dilihat apakah garis yang sudah terbentuk itu Mengikuti order 1 atau tidak Gitu Untuk yang A Nanti jawabannya seperti itu saja Digambar Kemudian diberi keterangan bahwa Mengikuti order 1 Gitu Untuk yang B Hitung tetapan kecepatan K dan T setengah Jadi untuk menghitung K dan T setengah Berarti kan harus Menghitung A dan juga B nya ya Atau slope nya A dan B slope Nah itu dari mana? Dari regresi antara X dan Y ini Ya ini X nya Ini Y Tapi terlebih dahulu harus dilokkan Nanti kan ketemu A dan juga B Nah Rumusnya sama seperti yang di praktikum Untuk menghitung K dan T setengah Gitu ya Untuk order 1 Gitu Kalau K K nya kan dari sini kan Dari slope sama dengan minus K Per 2,303 Kalau slope nya tadi sudah diketahui Atau B nya sudah diketahui Maka kalian bisa menghitung K Jadi slope dikali 2,303 Jangan lupa minus ya Jadi minus slope dikali 2,303 K nya ketemu Untuk menghitung T setengah 0,693 Per K K yang sudah dari ini tadi Untuk kalau ada soalnya T 90 Jadi 0,105 Per K nya Gitu aja Lalu order reaksi yang ketiga yaitu Order 2 Atau B molekuler B molekuler itu berarti ada 2 molekul Ada 2 spesies reaktan Setelah diturunkan rumus-rumusnya Rumus K nya adalah ini Rumus T setengahnya adalah ini Ini contoh soal Contoh soal ini ada reaksi ethyl acetat Reaksi saponifikasi ya Jadi ethyl acetat dengan basah Menghasilkan Nah ini Natrium acetat dan etanol Nah kadar awal ethyl acetat dan NaOH itu sama-sama sebesar 0,01 M Kadar awal itu berarti A nya ya Setelah 2 menit Kadar alkali yang berubah atau X nya sama dengan 0,00566 Jadi X nya ini kadar yang hilang Berapakah kadar setelah menit ke 10 Dan berapa T setengahnya Jawabannya ada di sini Ini A nya tadi ya Kadar awalnya 0,001 molar Kemudian X nya yang hilang itu 0,00566 molar Sehingga kita harus mencari kadar sisa A minus X sama dengan ini Dikurangi 0,001 Dikurangi 0,00566 Hasilnya adalah 0,00434 Atau 4,34 dikali 10 pangkat minus 3 Rumus K itu 1 per A dikali T Jadi A dikali T Kemudian D kali X per A minus X X nya kan dari sini Kemudian A minus X nya dari sini Nah ini kan setelah 20 menit Setelah 20 menit Berarti T nya 20 Terus A ini kadar awal Jadi 1 per 0,01 dikali 20 Dikali ini 0,00566 dibagi 0,00434 Hasilnya 6,52 liter per mol dikali menit Nah untuk T setengah T setengah itu berarti 1 rumusnya 1 per A dikali K order 2 A nya kadar awal 0, ini 0,01 ya Ini salah ya berarti Nanti kalian cek hitungannya ini benar atau enggak 0,001 bukan 0,01 Dikali K2 K2 nya 6,52 ini Jadi sama dengan 15,3 menit Tapi nanti kalian cek ini karena ada kesalahan penulisan Seharusnya 0,001 Hanya kan ini kan Oke sudah Ini untuk order 2 Nah ada reaksi order 2 lagi Apabila Kadar awal dan B tidak sama Yang reaksi order 2 sebelumnya itu kan Antara reaktan 1 dan kedua itu sama Ya etil asetat Dan juga NaOH nya tadi kan sama Tetapi bagaimana apabila Kadar A dan B ini tidak sama Nah rumusnya juga beda Rumusnya seperti ini nanti jadinya ya Dan T setengah tidak dapat dihitung Ya karena kan ada dua reaktan dengan konsentrasi yang berbeda Jadi T setengahnya pun juga akan beda kan nanti jadinya ya Jadi tidak bisa dihitung Untuk K nya seperti ini Nah ini setelah dirangkum Rumus-rumus tersebut pada order 0, order 1 Order 2 yang konsentrasinya sama Order 2 yang konsentrasinya berbeda Ini rumus K Ya dan juga ada rumus T setengah Seperti ini Nah lalu faktor-faktor apa saja Yang mempengaruhi laju reaksi Yang pertama adalah temperatur Ya kecepatan reaksi bertambah 2 atau 3 kalinya Tiap kenaikan 10 derajat Celsius Reaksi ini diperlihatkan oleh Arrhenius Rumusnya seperti ini Lok A sama dengan Lok A minus Ea Ini energi aktifasi per 2,303 dikali 1 per RT Ini kalau kalian amati ini sama dengan Tipenya itu seperti persamaan regresi Y sama dengan BX plus A Ini Y nya Ya ini A nya ini BX nya BX X nya itu 1 per T Sehingga B nya atau slope nya yaitu minus A per 2,303 dikali R Ya minus disini Jadi slope sama dengan minus Ea per 2,303 Er Ini A nya Lok A ini seberangkan A Ini sumbu Y Ini sumbu X 1 per T Lalu selain temperatur Yang mempengaruhi laju reaksi itu ada pelarut Kemudian katalis Ya katalis itu kan zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi Tetapi tidak ber Tidak ikut dalam reaksi kimia tersebut Tidak ikut berubah Lalu cahaya Ya energi cahaya panas seperti itu Itu mempengaruhi laju reaksi Lalu ini kita ada beberapa contoh soal Yang bisa kalian kejahat dari rumah Sebenarnya ini mirip seperti praktikum juga ya Praktikum yang di bagian akhir Itu kan ada suhu Kemudian ada K kan Lalu dicari K25 nya K25 nya dan juga Berapa waktu yang dibutuhkan untuk terurai sebanyak 10% Atau T90 kan ya T90 atau supply Jadi K25 dan T90 Sama seperti praktikum Jadi nanti kalian lihat Bagaimana menghitung K25 Dari suhu Dari beberapa suhu Dan juga K nya Suhunya kan nanti Dirubah dulu kan Ya jadi Kelvin Itu Oke ini nanti kalian kerjakan Sebagai latihan soal di rumah Supaya pada saat ujian Kalian sudah lancar Menghitungnya Dan tidak Tidak terlalu Tidak membuka buku Lagi Jadi kalian kerjakan Lalu ada contoh soal lagi Yang kedua Kalau yang ini Ada di praktikum juga Yang awal-awal Yang di awal-awal kan kalian Mengetahui waktunya kan Waktunya berapa menit Kemudian kadar asetosalnya Yang masih utuh Atau sisanya berapa Berapa ppm Suhu 40 Suhu 50 Suhu 60 Seperti itu kan Ini mirip sekali Nah pertanyaannya Order reaksi dengan metode grafik Jadi disuruh menentukan order reaksi Dengan metode grafik Jadi kalian gambar Orde 0 itu seperti apa Orde 1 seperti apa Orde 2 seperti apa Ini mengikuti order mana Ini kalian dari ketiga plot tersebut Beri kesimpulan Reaksi tersebut mengikuti order 1 Misal seperti itu Lalu disuruh menghitung K Pada suhu 28 Derajat sesius Bukan pada suhu 25 Ini 28 Berarti K28 Bedanya berarti nanti Pada saat merubah menjadi Kelvin Berarti 273 ditambah 28 Bukan ditambah 25 Karena ini K28 Lalu berapa lama Waktu yang diperlukan Untuk perurayan obat X Besar 10% Artinya ini disuruh mencari T90 Atau self-life-nya Jadi rumusnya sama seperti Tunggu sebentar ya Oke ya Jadi menghitung Ini menghitung K pada suhu 28 Dan juga self-life atau T90 Lalu soal selanjutnya Latihan soal selanjutnya ini Mirip juga Seperti yang awal tadi ya Contoh soal yang ini Nah yang ini Tapi ini yang disuruhkan K25 Sedangkan yang ini adalah K30 Jadi K30 berarti Bedanya di 273 Nanti ditambahnya 30 Dijadikan ke Kelvin-nya nanti yang berbeda Caranya tetap sama Lalu self-life Self-life-nya Atau T90-nya Nanti kalian hitung dengan rumus yang sama juga Ini contoh soal selanjutnya Jadi contoh soalnya ada banyak ini ya Saya sarankan untuk Kalian latihan semuanya Semua soal tadi dari awal Kalian hitung-hitung lagi Supaya lebih memahami lagi Apabila nanti ada yang bingung Kalian bisa tanya kepada saya Contoh soal selanjutnya yaitu Aspirin stabil pada pH 2,5 Pada pH ini K1 adalah 5 x 10 Pangkat minus 7 per detik Berapakah self-life dari aspirin? Jadi yang diketahui kan K-nya K1 5 x 10 Pangkat minus 7 per detik Ditanya T90 Sedangkan T90 itu rumusnya 0,105 per K Jadi tinggal membagi 0,105 dibagi 5 x 10 Pangkat minus 7 Kalau seperti ini Berarti kan 10 pangkat minus 7-nya Nanti kan bisa naik ya Menjadi 10 pangkat 7 Jadi tinggal 0,105 Per 5 Berapa? Dikali 10 pangkat 7 Per detik Setelah dihitung Hasilnya menjadi 210.000 detik Atau 58,3 jam Ini T90 Lalu lanjut ke pertanyaan kedua Tapi ini pertanyaannya masih Berhubungan Nyambung ya Dengan pertanyaan yang pertama Ini kelarutan aspirin Pada pH 2,5 Adalah 0,33 per 100 mili Berapakah K dengan order reaksi 0 Jadi K0 Pada larutan aspirin tersebut Jadi diketahuinya kelarutannya Aspirin 0,33 per 100 mili Ditanya K0 K0 Rumusnya adalah K1 Dikali kelarutan aspirin Dalam larutan Jadi K1-nya kan ini Gimana? Ini ya K1 5 x 10 Pangkat minus 7 Dikali kelarutan Kelarutannya 0,33 Per 100 Jadi jawabannya Ini tinggal dikali aja Jadi 1,65 x 10 Pangkat minus 9 Detik Ini per detik ya Seharusnya ya Ini kan yang dicari K Konstanta Konstanta itu kan Per detik atau detik Pangkat minus 1 Lalu Jika Dosis 1 sendok teh aspirin Itu adalah 650 miligram Berapakah self-life Dari suspensi aspirin tersebut Diketahui A Kader awal 650 miligram Per 5 mili 1 sendok teh ya 5 mili kan ya Lalu T90 T90 rumusnya 0,1 A Per K0 Jadi 0,1 Dikalikan 650 miligram Per 5 mili Dibagi K0 K0-nya tadi dari sini 1,65 x 10 Pangkat minus 9 Ini kalian jawab sendiri Berapa Nanti satuannya jadi Ini karena dicari T Jadi satuannya detik Ya ikut ini Oke Jadi ketiga pertanyaan ini Masih saling berhubungan Ini sepertinya soal terakhir Ya Jadi ada banyak latihan soal Yang bisa kalian coba di rumah Supaya nanti pada saat ujian UAS Lebih bagus lagi Daripada Ada saat UTS Kemarin ya hasilnya Saya rasa cukup sampai di sini Tentang materi stabilitas bagian kedua Apabila Terdapat kesalahan Saya mohon maaf Dan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya